Gerimi sore-sore gini pas banget bikin steamboat kuah tom yum Aku pake bahan seadanya aja yang masih ada di kulkas Udangnya ini aku pisahin kepalanya terus direbus sama jahe Kalo udah mendidih jangan lupa kepala udangnya dibuang Dan air rebusannya ini untuk kaldu kuah tom yumnya Terus bagian dagingnya aku kasih perasan lemon Dan untuk bumbunya apa aja simple banget udah aku tulis Kalo gak mau terlalu pedas cabai rawitnya bisa dimasukin utuhan aja Oke pertama-tama tumis dulu bawang bombay seraih dan lengkuas pake margarin Tumis sampe setengah layu terus masukin bumbu halusnya Dan aku masaknya pake kompor kaca dapur mewah kokana black 2.0 Yang punya 2 fungsi ganda bisa ditanam dan ditaruh diatas meja Oke tumis semua pembunya tadi sampe gak bau langung Kalo udah masukin ke kuah kaldu yang udah kita buat tadi Masukkan daun jeruk dan udang Kemudian selain pake udang aku juga pake olahan seafood Untuk produk olahan ikannya semuanya aku pake dari seafood Karena selain lengkap produk seafood ini juga sudah halal dan bersertifikat Bepong Oke lanjut untuk seasoningnya apa aja udah aku tulis Kalo pas tatum nyamnya gak ada bisa di skip kok Terakhir banget masukin potongan sayuran Pakai resep ini menurut aku pas banget dan pedasnya itu gak bikin kesedak pas kuahnya diseruput Jadi jangan lupa coba bikin juga ya